Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gaca Amunjib Terima kasih sudah gak klik video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe Serta nyalakan loncengnya Gimana kabar teman-teman semua Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT Dijawakan dari segala mana bahaya Malah mataka bencana dan badak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke disini ada sebuah video Yaitu pendapat orang Malaysia tentang Indonesia Hmm saya penasaran sekali Gimana sih pendapat orang-orang Malaysia Tentang orang Indonesia Seperti itu guys Dan disini dari channel Abrilian Jadi langsung saja guys support dia Dengan subscribe dan tonton video-videonya Oke langsung saja guys kita play videonya Let's go Oke Jadi ini melakukan wawancara terhadap beberapa orang Malaysia Bahasa Indonesia secara rendem ya Oke Oh ini bukan orang Indonesia ya Apa yang terlintas di pikiranmu ketika mendengar kata Indonesia Oke ini salah satu pertanyaannya Indonesia is another place Different than Malaysia Aha But the people are look like Malaysian Oh oke Jadi memang berbeda dengan Malaysia Tapi Istilahnya tempat lain Akan tetapi orangnya sama dengan orang in Malaysia Oke Sinetron 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 Sini bawang putih bawang merah Oke kayaknya bawang putih bawang merah ini Dari dulu terkenal banget ya di Malaysia Saya sejak SD sampai sekarang Masti ada ya kan Oke Dunia 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 Okay Not a place I've been before Ais Apa yang kamu tentang Indonesia I don't know that much about Indonesia Basically I know about Indonesia When it's come to food It's ayam penye Okay Ayam penye It's from Wom Solo Oh yeah Rawan Apa tadi Wom Solo Oke Oke kejok aja Dia cakap apa tadi Wait Sebelumnya mungkin aku berpikir Kebanyakan orang Indonesia Lebih miskin dari Malaysia Oke Oke Pernah kamu ke Indonesia Oh Jadi disini ada kolaborasi Indonesia dan Malaysia ketika itu Jadi ada pertunjukan menyanyi dan juga menari guys So keren banget ya Wow Oh Oh Pernah berarti Jadi karena aku disana hanya sementara Oh Oke Oke Apa pendapatmu tentang orang Indonesia Nah ini 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 bikin penasaran guys Jadi saya penasaran banget istilahnya Apa sih pendapat Ya Orang-orang yang ditanya ini Tentang orang Indonesia Oke Oke Jadi Mbak ini mengatakan bahwasannya orang Indonesia itu baik Dan Tidak seperti yang saya pikirkan sebelumnya Oke Oke Jadi Aksennya itu Mereka suka Kamu Korea atau Indonesia Oh Iya kah Sebentar 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 Coba saya bahasa Inggris dulu ya Asik Sebentar Mbaknya Ngomong apa sih Saya sangat suka aksen mereka Ketika mereka berbicara bahasa Inggris Oh Oke Kayak gimana ya Coba 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 Kayak gini ya Oke everybody Welcome back to my channel Yes I know that Ya Saya gak bisa bahasa Inggris Jadi Ya Mohon maaf Aksenmu ketika kamu bicara bahasa Inggris Inggris Aha Apakah kamu berpikir bahasa bahwa Indonesia adalah rival atau musuh Malaysia Ah Ini nih banyak sekali ya Oke Ini perlu dibahas juga guys No Oh kan Oke Hanya segelintir ya Maksudnya orang-orang yang ingin memecah belah Malaysia dan Indonesia Saya tekankan lagi Hanya orang-orang yang memang segelintir saja yang ingin memecahkan Indonesia dan Malaysia guys Dan Ya bisa dilihat disini dari video orang-orang Malaysia disini Mereka mengatakan tidak Kita tuh tidak bermusuhan Dan mbaknya juga bilang ini kita serumpun Oh ya Saya juga berpikir begitu Kakak Saya pikir kita harus menjadi teman baik Saya pikir negara kita sama-sama punya makanan enak Yes I know that Versus like Singapore Seperti Singapore Oke Oke Jadi kesimpulannya adalah tidak Mereka tidak pernah menganggap kita itu sebagai musuh Dan Buat teman-teman semua Ini pelajaran sangat penting bagi kita Bahwasannya Ya orang Malaysia juga mengatakan bahwasannya kita adalah serumpun Jadi bukan cuma saya aja guys Ngerti ya Ngerti gak? Gak ngerti kamu Oke Udah gak ngerti ya udah Dasar Belagu gitu Oke Pernahkah kamu punya teman Indonesia? Oke Oh yes I have one I have one You have one Indonesian friend? Oh no I have many people friend in Malaysia Oke If yes how long have you been Become friends with her or him? Since I came here like about 2 years Oke Yeah I have At university Oh If yes how long have you been friends with him or her? In University Malaya We have international student There we also have friend from Indonesia Oke And Palsu lah They are my roommate And Oh jadi sekamar sama dia oke right Yeah My first night also Oh yeah A lot Lumayan Oh banyak Good Jika kamu Oke 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 my oldest First Indonesian friend I think probably like 4 3 4 years ago Oke Lama juga ya Then I met like In that time I met quite a few Pada saat itu aku bertemu lebih banyak teman-teman Indonesia Oke Nanti Mau pergi ke Indonesia enggak Kakak-kakak Oke Yes I have the chance Bromo Bromo Oh Gunung Bromo Bandung Oke Nice Gunung Bromo itu guys Saya tunjukin kayak gini nih Oke Jangan lupa like itu kalau teman-teman kesini itu pasti enak banget sejuk banget di sana guys so memang Wow kalau di Bandung itu pemandangannya so super eksotik kalau menurut saya jadi teman-teman wajib ya oke Hai nabadi guys guys want to go to Bali or something Oh Bali Uish sebagai pilihan pertama Oke mungkin setelah kovid sebelum oke tapi ke depannya aku bisa pergi aku akan pergi all right Indonesia dan Malaysia adalah sahabat we are friend Oke and what Mari saling menghargai betul ya setelah kita menonton video ini pasti kita akan menyimpulkan bahwasannya orang Malaysia adalah orang orang yang senantiasa ya berteman baik dengan kita dan orang Indonesia seperti saya juga berteman baik dengan orang Malaysia jadi jangan pernah berpikir bahwasannya kita ini adalah musuh ya karena di pertanyaan juga ada tadi bahwasannya ya Apakah Indonesia dan Malaysia itu bermusuhan tidak kita tidak bermusuhan maka kita tuh berteman baik loh guys kita tuh serumpun so ya memang masih ada sih orang-orang yang memang ya nggak ngerti juga lah kalau saya katakan bahwasannya orang yang seperti itu memikirkan apa sih yang dipikirkan mereka itu apa gitu loh ingin memecah belah antara Indonesia dan Malaysia keeratan Indonesia Malaysia dan negara-negara lainnya apa gunanya gitu loh kita itu bersahabat ya sama-sama negara dan kita serumpun kita bersahabat membangun ekonomi yang baik membangun pemerintahan yang baik pembangunan infrastruktur yang baik sekali saling mencontoh dan saling mengambil apa namanya ya contoh baiklah seperti itu jadi ya bingung lah kalau kita mikirin hal kayak gitu tapi yang terpenting disini jangan ya jangan dengarkan orang-orang seperti itu karena saya sudah mendengar daripada orang-orang Malaysia sendiri bahwasannya mereka fine-fine aja ketika ketemu dengan orang Indonesia makan bahkan mereka bersahabat bahkan mereka itu kayak keluarga so Hai apa alasan kalian semua itu para orang yang memang membuat keonaran membuatnya hal yang tidak baiklah seperti itu gunanya itu apa gitu saya sampai emosi gitu bingung saya kalau mikirin orang kayak gitu tapi yaudah lah nggak usah dipikirin yang penting kita tetap satu rumpun dan kita saudara fit dini wa dunya wal akhirah semoga kita semua tetap dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Malaysia Indonesia dijadikan negara yang baldatu untuk iwatuna rabun wafur dan juga masyarakatnya hidup rukun damai sejahtera terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa untuk like share komentar subscribe mohon maaf apabila ada salah kata wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati